Kementerian Dalam Negeri dan Komando Umum PNTL bersama mitra kerja terus mendiskusikan program prioritas PNTL untuk tahun 2023 melalui seminar nasional. Wakil Menteri Dalam Negeri Antonio Armindo menyebutkan bahwa ada tiga program penting yang diimplementasikan di institusi PNTL setiap tahun yakni keamanan nasional, pemerintahan yang baik, dan gender inklusif. Berdasarkan rencana strategis untuk tahun 2023 mendatang, pemerintah akan memprioritaskan pengembangan infrastruktur, pembelanjaan peralatan, dan pengembangan sumber daya manusia. Wakil Komando Umum PNTL Komisaris Matius Fernandes berterima kasih kepada mitra kerja internasional yang sudah membantu menginstalasi sistem pengontrolan dan pengembangan kapasitas anggota kepolisian. Sementara seminar nasional sehari yang sudah terlaksana pada Rabu kemarin itu dihadiri oleh semua Komandan Satuan dan 13 Komandan PNTL Kota Madia dan Rewa termasuk perwakilan mahasiswa UNTL. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.